selamat menikmati pengecer khususnya di semua komoditas pertanian seperti bawang merah atau bawang putih seperti biasa kita akan menguraikan atau menginformasikan harga bawang merah dan bawang putih di channel Sonaki Indonesia ini jadi untuk hari ini tanggal 9 November 2020 kita akan memberitahu pada seluruh bos Kepretani di Indonesia untuk menginformasi harga bawang merah dan bawang putih yang mungkin tiga hari ini ada sedikit ketidakstabilan harga atau malah cenderung turun seperti yang sudah saya katakan pada video-video prediksi harga bawang merah di bulan November kemarin langsung saja untuk hari ini tanggal 9 November 2020 yang mana kita akan mulai dengan harga bawang merah untuk tarifan para penebas untuk hari ini yang mana hari ini harganya turun untuk tarifan para penebas di lahan pertanian bawang merah harganya mulai dari harga Rp14.000 per kilogram sampai Rp16.000 atau Rp17.000 per kilogramnya dari lahan pertanian itu untuk tarifan para penebas atau tutulan para penebas kemudian untuk harga bawang merah untuk daunan atau yang biasanya jual yang sudah dipanen yang masih ada daunnya basah untuk kisaran harganya mulai dari harga Rp13.000 per kilogram sampai Rp16.000 per kilogramnya dari para petani untuk harga bawang merah sayur hari ini mulai dari harga bawang merah ukuran kecil ukuran tanggung serta ukuran besar untuk harga bawang merah sayur yang ukurannya kecil biasanya untuk pabrik atau untuk indofutan itu kisaran harganya mulai dari harga Rp13.000 per kilogram sampai Rp15.000 atau Rp16.000 per kilogramnya dari para petani kemudian untuk harga bawang merah kemudian untuk harga bawang merah yang ukurannya tanggung atau mulai dari tanggung kecil tanggung rata ataupun tanggung besar untuk kisaran harganya mulai dari harga Rp15.000 per kilogram sampai Rp17.000 atau Rp17.500 per kilogramnya dari para petani kemudian untuk harga bawang merah superan atau mulai dari tanggung besar sampai ke besar atau sampai super untuk kisaran harganya mulai dari harga Rp17.000 per kilogram sampai Rp20.000 per kilogramnya jadi untuk hari ini harga maksimal hanya mencapai Rp20.000 per kilogram dari para petani untuk selisih yang sudah masuk ke pedagang mungkin selisihnya mulai dari harga Rp1.000 per kilogram sampai Rp3.000 per kilogram jika membelinya dari pedagang yang mengumpulkan dari petani dan untuk harga bawang merah sayur untuk askipan balibima itu kisaran harganya mulai dari harga Rp17.000 per kilogram sampai Rp20.000 per kilogram untuk askipan nganjuk propolinggo harganya mulai dari Rp18.000 per kilogram sampai Rp21.000 per kilogram serta untuk merbes harganya mulai dari Rp18.000 per kilogram sampai Rp22.000 per kilogramnya dari para pengaskip di merbes itu untuk harga bawang merah sayur askip mungkin askipan umur sekitar 5 sampai 10 hari itu pun kalau tidak dijual untuk bibit atau untuk benih kemudian untuk harga benih atau bibit bawang merah hari ini untuk benih yang umurnya sekitar Rp20.000 sampai mungkin Rp40.000 kisaran harganya mulai dari harga Rp25.000 per kilogram sampai Rp38.000 per kilogram itu pun tergantung jenis bibit itu mungkin kalau bibit dari nganjuk atau dari jawa timur mungkin harganya kisaran Rp30.000 untuk jenis bauji ataupun jenis Thailand tapi untuk yang mungkin dari merbes itu kisaran harganya yang umurnya sekitar 1 bulan sekitar Rp35.000 per kilogramnya kemudian untuk benih yang umurnya 1 bulan atau 30 hari sampai 60 hari kisaran harganya mulai dari harga Rp33.000 per kilogram sampai Rp45.000 per kilogramnya dari para penyedia bibit jadi mungkin kalau sudah masuk ke pedagang kisaran harga selisihnya yaitu Rp3.000 per kilogramnya kemudian untuk harga benih atau bibit bawang merah yang umurnya siap tanam atau siap tumbuh untuk kisaran harganya mulai dari harga Rp43.000 per kilogram sampai Rp52.000 per kilogramnya dari para pengaski bibit atau penyimpan bibit itulah untuk urean harga bawang merah hari ini mulai dari harga tarifan para penebas harga bawang merah sayur berbagai ukuran serta harga bibit dan askip untuk sayur untuk hari ini tanggal 8 November maksudnya 9 November 2020 semoga bermanfaat dan untuk harga di pasar seperti pasar Johar Semarang, pasar Induk Ramadjati dan pasar-pasar para pengejar kita bahas seperti ini mengacu pada dasar informasi harga di pasar Induk Ramadjati untuk harga di tingkatan pasar-pasar besar atau pasar-pasar para pengebul hari ini tanggal 9 November 2020 dengan perbandingan hari kemarin 8 November 2020 untuk harga bawang merah dan bawang putih untuk hari ini harganya stabil yang kemarin sempat turun yang asalnya Rp27.000 per kilogram turun Rp1.000 per kilogram jadi Rp26.000 untuk kemarin tanggal 8 turun Rp2.000 per kilogramnya di tingkat pasar Induk Ramadjati Jakarta untuk komoditas bawang merah jadi untuk hari ini harganya stabil di harga Rp24.000 per kilogram yang mana di tingkatan petani sangat terasa sekali untuk penurunannya karena mungkin di tingkatan petani hanya berkisar sekitar Rp20.000 per kilogramnya kemudian untuk bawang putih harganya juga stabil yaitu Rp20.000 per kilogram dan itulah untuk harga bawang merah dan bawang putih di pasar Induk Ramadjati Jakarta untuk hari ini tanggal 9 November 2020 untuk harga ajaran di semua pasar tradisional khususnya di Jawa untuk harga ajaran komoditas bawang merah atau harga untuk konsumen bawang merah untuk harga tertinggi hari ini tanggal 9 November yaitu Rp45.000 per kilogram kemudian harga terendahnya turun yang kemarin Rp32.000 per kilogram untuk harga terendah sekarang Rp29.000 per kilogram atau sudah selisih sekitar Rp5.000 dari harga pasar para pengepul kemudian untuk harga rata-rata di seluruh Jawa untuk harga ajarannya yaitu Rp38.000 per kilogram yang mana untuk hari ini atau sejak kemarin ada tanda-tanda penurunan harga khususnya harga dari petani atau dari tingkatan petani itulah untuk harga ajaran di pasar-pasar tradisional dan pasar para pengecar atau pasar untuk para konsumen bawang merah hari ini acu perbandingan atau penurunan yang sejak kemarin atau sejak tanggal 6 November 2020 untuk tanggal 6 November 2020 harga di pasar Induk Ramadjati mencapai Rp27.000 per kilogram terus yang mana untuk harga hari ini yaitu hanya Rp24.000 per kilogram atau turun sekitar Rp3.000 sejak tanggal 6 November 2020 untuk penurunannya itu disebabkan karena curah hujan yang menurun sehingga banyak para petani dan para penebas yang memproses bawang dengan bagus sehingga pasokan di pasar yang begitu melimpah yang menyebabkan penurunan harga untuk di pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang Selatan Rp30.000 jadi Rp26.000 atau Rp27.000 per kilogram pasokan 32 ton untuk di pasar Caringin Bandung jadi Rp23.000 per kilogram dengan pasokan 13 ton untuk di pasar Induk Cipitung Bekasi Rp26.000 jadi Rp22.000 atau Rp21.000 pasokan 168 ton untuk di pasar Johar Semarang ukuran Rp4.000 yaitu Rp23.000 dengan pasokan 49 ton kemudian untuk informasi di Jawa Timur seperti pasar Bawang Merah Propolinggo pasar Sukomoro Nganjuk serta pasar Kaputren Surabaya harganya juga turun sekitar Rp4.000 yaitu biasanya mencapai Rp27.000 untuk hari ini hanya berkisar sekitar Rp22.000 atau Rp23.000 per kilogram untuk di pasar Induk Cipung Baring Palembang masih stabil Rp28.000 pasokan 36 ton untuk di pasar Pembangunan Pangkal Pinang Rp30.000 pasokan sekitar 18 ton untuk di pasar Besar Palangkaraya Rp35.000 pasokan 5,8 ton untuk di pasar 5 banjar masin Rp26.000 pasokan sekitar 300 ton itulah informasi harga Bawang Merah hari ini mulai dari harga petani sampai harga di tingkat pasar dan harga eceran untuk hari ini semoga bermanfaat bagi para petani pedagang dan para pengecer serta bagi bos-bos Kepretani juga selalu bisa memberikan manfaat untuk informasi setiap harinya semoga selalu bersinergi Kepretani petani Indonesia pasti jaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati